hai 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 semuanya Assalamualaikum di video kali ini aku mau makeover dapur ya temen-temen biar kelihatan lebih rapih dan lebih bersih aja ini aku bikinnya malem-malem ya nunggu anak-anak aku tidur dulu biar santai buat kerjanya ya udah temen-temen ikutin terus videonya sampai selesai ya sebelumnya aku mau tunjukin dulu kondisi dapur aku saat ini ya temen-temen ini stiker dindingnya udah kotor juga dan ini udah ada yang terbuka ya kayak gini dan inilah liatin agak berantakan ya dan kotor juga ini bagian bawahnya Oke sekarang kita turunin dulu semua barang-barang yang ada di atas meja ini ya lanjut sekarang kita buka stiker dindingnya ya bersihin selesai dindingnya juga oke sebelum lanjut ini aku mau pasang dulu perekat untuk langsir ya temen-temen karena nanti aku mau tutup bagian bawah ini pakai kain tapi sebelumnya aku mau pasang dulu perekatnya seperti ini karena gamnya ini memerlukan waktu kurang lebih satu jam ya biar perekatnya itu bisa nempel sempurna gitu dan aku pun mau pasang di bawah singki juga biar bagian bawahnya itu ketutup ya biar nggak kelihatan kotor tuh karena di bawah singki ini kotor banget Oke lanjut ini aku mau ukur dulu dindingnya temen-temen kemudian oke sekarang kita lanjut tampal dan ini kita mulai dari bagian atas dulu ya diratain kemudian kita buka sedikit-sedikit stikernya seperti ini setelah itu kita rapihkan menggunakan kain ya biar gak ada gelembung kalau bagian atas sama bagian pinggirnya udah pas nanti ke bawahnya senang aja tinggal dirapihin sedikit bagian dinding udah selesai ini aku mau pasang bagian meja ya dan alhamdulillah lebar mejanya itu sama dengan lebar stiker yang aku beli ini jadi gak usah digunting-gunting lagi tinggal disesuaikan sama panjangnya aja biar gak polos banget ini aku mau tambahin hiasan dinding ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita susun lagi barang-barangnya ya aku mau nyapu dulu ya temen-temen karena banyak banget pasir oke lanjut ini aku mau pasang langsirnya dulu ya temen-temen kita tutup meja bagian bawah biar gak keliatan kotor ya ini tinggal direkatin aja sama perkat yang tadi kita tempel ya temen-temen jadi senang aja kayak gini nanti kalau mau dicuci pun tinggal dibuka aja ini langsirnya aku beli di shopee ya temen-temen dan untuk saiznya pun bisa direquest ya sama sellernya dan aku pun mau pasang karpet kaki ya di bawah ini biar lebih cantik lebih rapi dan lebih nyaman dan meja ini pun mau aku pakein taplak ya biar lebih rapi ini tuh meja untuk nyimpen makanan aku ya temen-temen sekali aku pasangin di atas kulkas juga ya temen-temen ini biar kulkasnya kelihatan lebih berwarna aja soalnya kulkas aku ini udah tua ya luarnya udah kusam banget tapi dalamnya masih oke masih bagus pada ini dia hasil makeover saya malam ini alhamdulillah kelihatan lebih rapi lebih bersih juga ya temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu ya video kita kali ini makasih yang udah nonton sampai selesai semoga videonya bermanfaat ya jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe bye-bye sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen Selamat menikmati